Halo guys, jadi balik lagi dengan kita Bakar Jagung Podcast, Bas, Kupas, Ringkas, Jaksa, Agung. Oke, jadi kali ini bakal diisi sama gue Bella dan gue Arief. Nah, episode kedua ini nih Arief, kita bakal bahas soal kewenangan Jaksa Agung secara umum seperti yang udah di-mention pada episode satu sebelumnya. Ya benar, jadi kita bakal bahas mengenai kewenangan dan tugas Jaksa Agung ya. Kira-kira beda nggak sih sama Jaksa yang biasa di pengadilan ya kan? Pasti para penasaran dong. Jadi tetap stay di podcast ini, Podcast Bakar Jagung. So, seperti yang udah dibahas pada podcast sebelumnya, kewenangan-kewenangan apa aja sih yang dimiliki oleh Jaksa Agung? Nah, kewenangan Jaksa Agung ini Arief sendiri udah diatur pada Undang-Undang Kejaksaan, tepatnya pada pasal 35. Ya, jadi di Undang-Undang Kejaksaan tahun 2004 ya kan Bella? Betul banget. Jadi itu diatur mengenai tugas dan kewenangan Jaksa Agung ini, oleh yang dari gua baca ada enam. Yang pertama itu menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan ruang kejaksaan. Kedua, mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang. Ketiga, mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Keempat, mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung, tepatnya dalam perkara baik pidana, perdata maupun tata usaha negara. Lalu selanjutnya Jaksa Agung ini juga berwenang untuk mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam hal pemeriksaan kasasi perkara pidana. Dan yang terakhir, Jaksa Agung juga mencegah atau menangkal orang tertentu untuk keluar masuk wilayah negara Republik Indonesia karena keterlibatannya pada perkara pidana tertentu sesuai dengan peraturan perundangan. Jadi pada dasarnya beda dengan tugas dan wainang Jaksa yang biasa di pengadilan. Karena di pengadilan biasanya memberiksa saksi, kemudian melakukan prapenuntutan, penuntutan, kemudian melakukan putusan yang diberikan oleh pengadilan. Tapi gue merasa yang poin C kayaknya perlu kita bahas di dalam deh. Karena kan ya itu lumayan menarik tuh mengenai mengesampikan perkara demi kepentingan umum. Setuju sih, Rief. Gue juga sedikit ada concern tuh ke situ. Nah, gue ini sebagai mahasiswa hukum itu juga awal-awal tuh kayak mikir apa sih mengesampikan perkara demi kepentingan umum itu. Tapi setelah gue kayak cari tahu apa sih, ternyata tuh memang ada sebutan sendiri nih, Rief. Namanya tuh deponaring. Nah, hal itu-itu memang dilakukan Jaksa Agung itu terutama untuk demi kepentingan umum gitu sih, Rief. Nah, untuk kepentingan umumnya ini kan udah beberapa kali kita sebutkan. Jadi, guys, kepentingan umum ini tuh sudah diatur pengertiannya atau penjelasannya lebih dalam di Undang-Undang No. 16 tahun 2004 itu, di Undang-Undang Kejaksaan. Kan di pasal 35-nya, kemudian di bagian penjelasannya. Nah, itu diatur tuh mengenai kepentingan umum itu apa. Apa tuh, Bel? Tahu nggak sih, Bel? Betul banget. Jadi, kepentingan umum ini itu memang ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara nih. Jadi, ya secara gampangannya nih, biar teman-teman tahu kalau kepentingan umum ini itu memang kepentingan masyarakat secara umum nih, masyarakat secara keseluruhan, secara luas. Itu yang disebut dengan kepentingan umum, gitu, Rief. Ya, tapi di bagian penjelasannya itu, lu masih ada lagi, Bel? Di bagian penjelasannya itu, mengesampingkan kepentingan umum tadi kan lu jelaskan pengertiannya, kemudian di bawahnya ada lagi mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini. Jadi, Jaksa Agung itu harus memperhatikan syarat dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah yang sedang berlangsung ini. Jadi, harus memperhatikan pendapat dari situ, Jaksa Agung. Jadi, nggak main semena-mena pendapannya dia doang. Benar banget sih. Terus, ini ya, Rief ya, namun pengaturan kepentingan umum itu emang nggak menentukan secara limitatif gitu nggak sih? Jadi, kayak baik apa rumusannya, apa definisinya. Terus, batasan dari kepentingan umum tersebut itu apa gitu loh? Itu kan memang nggak diatur secara khusus yang gimana gitu. Iya, benar-benar. Gue juga setuju sih. Jadi, memang harusnya ya, tentang kepentingan, ini pendapat kita kan, mengenai kepentingan umum ini kan harusnya ya ditinjau kembalilah baiknya. Mengenai kepentingan umum ini batasannya seperti apa, kemudian rinciannya seperti apa. Jadi, pemahaman orang itu tidak kemana-mana. Karena kan ya, ini kan berkaitan dengan kehidupan seseorang juga kan, mengenai mengasamikan perkara ini. Jadi, kepentingan umum ini apakah kepentingan umum buat masyarakat, atau buat sebagian masyarakat, atau gimana kan. Jadi, harus diatur lebih lanjut kan. Setuju banget sih. Tapi nih, ngomong-ngomong soal kewanangan jaksa yang satu itu tuh, yang terkait dengan depo nari. Lu pernah dengar nggak sih, Rief? Ada kasus tuh, sekitar tahun 2016, koreksi ya kalau gue salah, itu tuh yang mengibatkan mentan ketua KPK dan wakilnya, yang berhubungan dengan Jaksa Agung, Haji Muhammad Pasatio. Nah, itu gimana tuh, Rief? Ya, jadi waktu tahun, benar sih tau, kalau gue baca-baca di media itu benar, pada tahun 2016. Jadi, itu tepatnya melibatkan Jaksa Agung, Pak Prasetyo. Kemudian, mantan ketua KPK, Abraham Samad, kemudian wakil ketua KPK, si ini siapa? Bambang Wijayanto. Bambang Wijayanto. Jadi kan pada saat itu, Pak Jaksa Agung ini, Pak Prasetyo itu memutuskan untuk mengasamikan perkara, mantan ketua KPK, dan wakil ketua KPK ini, yang pada saat itu perkaranya itu, kalau misalnya Pak Abraham Samad itu terkait dengan pemalsuan dokumen. Betul banget. Nah, dan juga kalau misalnya Pak Bambang Wijayanto itu mengenai pemberian keterangan palsu di Mahkamah Konstitusi itu pun tahun 2010. Yang gue baca seperti itu. Iya sih. Gue juga sempat baca-baca dan lihat berita tuh, kayak keputusan ini itu diambil oleh Pak Prasetyo yang pada waktu itu sebagai Jaksa Agung itu, karena memang beliau itu memiliki hak prerogatif gitu. Dia punya hak mutlak lah untuk memberikan keputusan itu. Betul banget. Berikan keputusan deponering ini, mengesampingkan perkara itu. Iya. Ngomong-ngomong nih, Rif. Atas dasar itu, memutuskan deponering itu, yang gue baca-baca itu kan untuk kepentingan secara umum ya. Nah, tapi menurut lo itu kepentingan umum yang ada dalam kasus ini itu gimana sih? Menurut lo. Menurut apa yang lo baca deh. Iya, benar-benar. Jadi, gue baca di beberapa media, itu kan mengunti pendapat dari Pak Prasetyonya sendiri. Jadi, beliau berpendapat kalau misalnya kepentingan umum di sini, Pak Bramasamat dan Pak Bambang Wejayanto ini kan sebagai tokoh atau pemimpin dari garis terdepan pemberantasan korupsi. Betul banget. Jadi, ketika menghadapi tuduhan tidak pidana seperti yang tadi gue sebutkan tadi itu, perlulah yang namanya pembuktian. Dan kemudian apabila tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan akan mempengaruhi semangat pemberantasan korupsi di negara Indonesia. Itu pendapat dari Pak Prasetyo. Dan juga perlu kita mention bahwasannya, Pak Prasetyo ini dalam memutuskan hal tersebut itu ya nggak sendiri. Dia juga memperhatikan pendapat dari pejabat tinggi lainnya ya kan. Nah, pejabat tinggi itu kalau gue nggak salah baca itu yang termasuk dalam pejabat tinggi yang diminta pendapat oleh Pak Prasetyo pada waktu itu jadi Jaksang Agung itu, ada Ketua Mahkamah Agung pada saat itu, terus kemudian ada Kepala Kepolisian RI, terus ada ini nih, Rief, sama Ketua DPR. Ya memang sih, karena kan seperti yang kita bicarakan tadi, di penjelasan undang-undang itu kan harus ada saran dan pendapat dari berbagai pihak yang berkaitan kan. Dan juga kan dalam kasus ini, pendapat dari mereka kan, kalau nggak salah itu di medianya itu dijelaskan bahwasannya menyerahkan kepada Jaksang Agung, menyerahkan sepenuhnya kepada Jaksang Agung. Terus, gue juga sempat cari tahu segala macam, jadi itu memang Jaksang Agung ini itu sebelum mempertimbangkan segala keputusan, apapun yang emang nantinya dia bakal lakukan itu, emang harus mencermati, terus juga memperhatikan, kemudian mendengar dan mempertimbangkan seluruh aspirasi dengan sungguh-sungguh, terus kemudian apa sih keadilan yang memang masyarakat itu mau. Jadi nggak asal gimana ya, Rief, nggak asal menentukan apa ya, gue harus, pokoknya harus memutuskan hal ini nih, jadi nggak boleh memutuskan dari salah satu pihak aja gitu kan ya, Rief. Harus dipikirkan matang-matang ya dalam memberikan keputusan mengesampingkan kepada perkara ini. Tapi nih, Bel, kita kan membahas sedikit tadi kan mengenai keputusan Pak Muhammad Prasetya juga kan, menggunakan haknya untuk melakukan pengesampingan perkara. Itu kasusnya Pak Abraham Samad sama Pak Bambang Ujayanto. Betul banget. Kalau menurut lo itu gimana pendapat lo tentang keputusan tersebut, apakah sesuai dengan hukum yang ada atau gimana lah pendapat lo terkait kasus ini? Menurut gue ya, selaku masih sewa fakultas hukum nih, sebenarnya punya beberapa pandangan gitu loh. Tapi sekiranya apa ya, yang bisa dipertimbangkan dari pendapat, terus serta apa hal-hal yang gue baca dari berita, yang gue baca dari internet, itu tuh yang bisa dipertimbangkan itu terkait dengan pengaruh dari keputusannya Bapak Jaksa Agung Prasetya ini memiliki pengaruh gitu loh dalam semangat pemberantasan korupsi di Indonesia. Gitu sih, Rif. Menurut gue. Karena pengesampingan perkara yang dia lakukan itu berkait dengan orang yang memberantas korupsi ya kan? Orang yang bekerja ya. Yang memiliki pengaruh besar gitu lah. Tapi menurut pendapat lo gimana nih, Rif, kalau soal hal ini nih? Deponoring ini kan didasarkan pada kepentingan umum ya. Menurut Prasetya tadi yang lalu sebutkan tadi, kalau misalnya itu mempengaruhi semangat pemberantasan korupsi ya, tentunya ini pasti menimbulkan pro dan kontra lah di dalamnya. Namun terlepas dari itu, gue melihat kayak seperti ada unsur politik lah di dalamnya. Jadi kayak ada upaya kriminalisasi terhadap Bambang. Dan Pak Abraham ini, karena kan ya kita lihat sendiri kasusnya ini pemalsuan keterangan di Mahkamah Konsul sudah terjadi pada tahun 2010, sudah lama banget. Dan juga ya alat buktinya pasti kurang lah, susah lah pasti dicarinya. Jadi gue rasa seperti ada upaya kriminalisasi di dalamnya. Jadi ya terkait dengan keputusan deponering ini, gue setuju-setuju. Setuju-setuju aja sih dengan pendapat Pak Prasetyo. Setuju sih, Rif. Tapi nih, Rif, kayaknya kita udah sedikit terlalu jauh membahas terkait dengan deponering ini nggak sih? Karena di episode kita yang ketiga nanti bakal bahas deponering lebih jelas dan lebih dikupas lagi nih, Rif. Apa itu deponering? Dalam ya? Iya, lebih dalam lagi. Mungkin cukup sekian ya dari episode kali ini. Betul banget. Kita akan lanjut lagi di episode tiga dengan orang yang berbeda. Nanti bakal ada Alfa dan Jalit. Oke, guys. Terus sekali. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax